Kisah masa kecil Modric adalah sesuatu yang menembus batas. Begitu tidak masuk akal sehingga tampak seperti keluar dari sebuah film. Fakta bahwa ia kemudian menjadi salah satu pemen terbaik sepanjang masa setelah melaluinya sungguh menjadi luar biasa. Sejak awal, perang menguasai negaranya. Kakeknya diculik oleh pasukan musuh. Rumahnya dibakar. Dan dia terpaksa menjadi pengungsi yang bertahan hidup di bangker bawah tanah. Dan melalui semua itu, dia masih berhasil memamerkan bakatnya. Tetapi terlepas dari itu selama bertahun-tahun dia tidak diberi kesempatan. Tapi dia terus berusaha dan berusaha hingga akhirnya mendapatkannya. Namun tetap saja, Tragedy tidak berhenti sampai di situ. Bahkan di tahun di mana ia memenangkan Ballon Dior. Ia dibenci oleh banyak orang di negara asalnya dan hampir di penjara. Inilah kisah luar biasa dari Luka Modric. Selamat menonton! Ketika Luka Modric ditanya apakah anak-anaknya mengetahui kisah hidupnya? Ia menjawab. Tidak. Saya belum menceritakannya kepada mereka. Mereka telah melihat rumah lama saya tetapi mereka tidak tahu apa yang terjadi di sana. Mereka masih terlalu muda. Mereka belum siap untuk mengetahuinya. Saya kira kalian mungkin bertanya-tanya apa yang terjadi. Jadi, rumah itu, rumah masa kecil yang dia bicarakan sekarang sudah hancur. Dindingnya terbakar. Atapnya runtuh. Dan meskipun sekarang terlihat seperti alam yang mengambil alih bangunan tua itu. Sebuah tanda di depan mengingatkan semua orang bahwa apa yang terjadi di sana bukanlah hal yang alamiah. Melainkan hasil dari ulah manusia. Kepencian. Perang. Penderitaan yang mengerikan. Papan nama itu bertuliskan, Nebrilasid. Jangan mendekat. Area di sekitar rumah itu penuh dengan ranjau tarat. Meskipun sudah 30 tahun ditinggalkan. Namun, kehidupan Modric tidak dimulai seperti ini. Ketika dia lahir, perang belum terjadi pada tingkat yang lebih tinggi. Modric menghabiskan 6 tahun pertama dalam hidupnya tinggal bersama kakek dan neneknya di pekundungan. Di mana kakeknya akan mengajarinya untuk menjadi seorang gembala. Bagaimana cara berburu? Dan bagaimana cara bertahan hidup di alam liar? Seolah-olah dia tahu apa yang akan terjadi. Seolah-olah dia ingin memastikan Modric dapat melindungi dirinya sendiri. Jika sesuatu terjadi padanya. Dan itu terjadi. Pada tahun 91, perang berubah haluan. Sebuah militer Serbia yang dikenal sebagai setnik memasuki Kroasia. Bergerak dari satu kota ke kota lainnya. Memaksa orang-orang Kroasia untuk meninggalkan rumah mereka dan mengakhiri hidup siapapun yang berani tinggal. Dan dibalas saat mereka di mana mereka sampai di kampung halaman Luka Modric. Dan keluarganya adalah salah satu dari sedikit orang yang berani untuk tetap tinggal. Mungkin karena mereka percaya bahwa rumah kecil mereka di pekundungan akan terabaikan. Tetapi suatu hari semuanya berubah. Kakeknya meninggalkan rumah. Mengkiring tombanya ke padang rumput. Dan ketika dia melanjutkan harinya, dia mulai mendengar sesuatu dari kejauhan. Dan ketika dia menyadari apa yang sedang terjadi, semua sudah terlambat. Orang-orang setnik telah menemukannya. Mereka tidak peduli bahwa dia sendirian. Mereka tidak peduli bahwa dia adalah seorang pria berusia 66 tahun yang sedang mengurus tombanya. Mereka langsung menghabisinya dengan senapan mesin yang mereka bawa. Dia hanya berjarak beberapa ratus meter dari rumahnya. Dan di sana, keluarganya mendengar suara tentuman senpi yang sangat jelas. Dan selama beberapa jam kemudian, mengetahui betapa beresikonya mencari kakeknya. Mereka harus hidup dengan ketidakpastian apakah dia masih hidup atau sudah dia ada. Sering berjalannya waktu, mereka semakin curiga bahwa sang kakek memang telah menjadi target. Dan ayah modrik akhirnya meninggalkan rumah untuk mencarinya. Setelah menyeret tubuh itu kembali ke rumah mereka, sang ayah menyuruhnya untuk mengucapkan salam perpisahan terakhir. Tentangan kata-katanya sendiri. Saya tidak dapat memahami bahwa itu adalah kali terakhir saya melihatnya. Hati saya hansur setiap kali saya membayangkan dia pergi. Hari itu, mereka memutuskan untuk meninggalkan semuanya dan melarikan diri. Segera setelah pergi, salah satu kerabat mereka yang tetap tinggal memberitahu mereka bahwa itu memang kesempatan terakhir mereka untuk melarikan diri. Orang-orang setnik telah menemukan rumah lama mereka dan membakarnya. Menaruh ranjol darat di sekelilingnya. Sehingga mereka tidak dapat kembali. Setelah berjalan menuju pantai, keluarga Modrik akhirnya menemukan tempat yang mereka pikir akan menjadi tempat berlindung yang aman. Masuk ke Hotel Kolovare, yang selama perang telah diubah menjadi tempat penampungan pengungsi. Untuk sementara waktu tampaknya semuanya akan baik-baik saja. Ayah Modrik mulai bekerja sebagai mekanik untuk tentara Kroasia. Dan Modrik kecil bahkan terdaftar di klub pemuda pertamanya. Karena stadion Seder NK dekat dengan hotel mereka. Namun kemudian serangan mulai terjadi dan rasa takut datang kembali. Dengan mereka terus-menerus melarikan diri ke tempat penampungan bawah tanah untuk bertahan hidup. Terlepas dari itu, setiap kali latihan sepak bola tidak dipatalkan, Modrik membuat semua orang kagum. Mereka semua khawatir bahwa mungkin dia akan terlalu kecil dan lemah. Tetapi seperti yang dikatakan oleh pelatih pertamanya, bola seperti menempel di kakinya. Dan mereka semua merasa bahwa traumanya telah memberi kekuatan yang tidak dimiliki oleh pemain lain seusianya. Pelatih pertamanya bahkan mengingat bahwa keluarganya sangat miskin ketika mereka tiba di kota. Sehingga mereka bahkan tidak mampu untuk membelikan deker untuknya. Sebagai gantinya, Ayah Modrik membuatkan deker dari papan kayu. Terlepas dari itu, ketika perang berakhir, Modrik, meskipun baru berusia 10 tahun, mulai mendapat kesempatan besar pertamanya. Pertama kali pergi ke Haiduk bersama keluarganya, tanpa sepengetahuan klub lokalnya. Tetapi setelah melihatnya bermain, mereka akan memulangkannya dengan menyatakan bahwa dia tidak bisa pergi kemana-mana. Meskipun pelatih lokalnya akhirnya mengetahui perjalanan ini, ia tidak membenci Modrik atau keluarganya. Sebaliknya, ia memahami pentingnya sebuah progres untuk karir mudanya. Dan kemudian membawanya ke Dravko Mamik, yang pada saat itu hanyalah seorang agen sepak bola. Namun gelap menjadi salah satu orang paling berpengaruh dalam sepak bola Kroasia. Sekaligus menjadi nota terbesar dalam karir Modrik. Namun, melawan segala rintangan, ia percaya pada kata-kata orang asing yang membawanya di bawah sayapnya. Menyiapkan transfer pertamanya ke Dinamo Sakreb ketika ia baru berusia 15 tahun. Sesampainya di sana, ia ditempatkan dengan dua teman sekamar yang mengalami situasi serupa. Sidiq dan Landeka ketiganya menjadi sangat dekat selama bertahun-tahun. Namun sayangnya, ketika mereka menginjak usia 18 tahun, mereka mendapat kabar buruk. Mereka akan dipinjamkan ke Rinski Mostar di Liga Bosnia. Sebuah liga yang sangat keras secara fisik. Kabarnya para pemain dikirim ke sana ketika klub-klub ingin menyingkirkan mereka. Dengan Modrik yang dikenal sebagai pemain yang tidak terlalu kuat, mereka memperkirakan dia akan gagal. Namun, dia akan menjadi penyelamat klub. Menyelamatkan mereka dari dekratasi. Dengan Modrik sendiri mengejutkan semua orang dengan memenangkan penghargaan sebagai pemain terbaik di Liga. Meskipun dia baru berusia 18 tahun, bermain di Liga yang terlalu keras baginya, dan timnya finish di papan bawah. Itu adalah pencapaian yang menentukan karirnya. Namun, Zagreb masih belum sepenuhnya yakin. Mereka mengirimnya sebagai pemain pinjaman ke Inter-Sapresic, sebuah tim Kroasia yang lebih kecil. Namun yang lucu adalah bahwa Modrik begitu dominan selama membela tim ini. Hingga pada pertengahan musim, mereka berada di posisi kedua di divisi pertama Liga Kroasia. Dengan Modrik memenangkan penghargaan pemain muda terbaik. Sementara Zagreb akan mengalami salah satu musim terburuknya, berjuang untuk bertahan di babak playoff degradasi, yang mungkin tidak akan bertahan jika Modrik tidak kembali untuk menyelamatkan mereka. Setelah musim berakhir, Modrik mendapatkan uang pertamanya dan ia bahkan tidak berpikir dua kali untuk membelanjakannya untuk membelikan keluarganya sebuah apartemen di Zadar, sehingga mereka akhirnya bisa hidup dengan nyaman. Selama tiga tahun itu, Modrik bermain dengan orang-orang seperti Lovren, Kor Luka, pemain muda yang sering dilupakan, Eduardo Dacilva, dan bahkan Manzuki. Pemimpin Dinamo melakukan comeback yang luar biasa. Dari posisi tujuh menjadi juara Liga selama tiga tahun berturut-turut. Dengan Modrik memenangkan penghargaan pemain terbaik dua kali. Menyelesaikan musim Liga terakhirnya di klub dengan 13 gol dan 11 asis, dan dengan kontribusi satu gol setiap 82 menit, memenangkan Liga dengan selisih 28 poin, ia menjadikan dirinya sebagai salah satu talenta muda paling impresif di Eropa. Menarik minat klub-klub seperti Barcelona, Arsenal, Manchester City, dan Chelsea. Namun Modrik lebih memilih untuk bergabung dengan Tottenham yang menawarkan 16,5 juta pun sterling, yang membuatnya menjadi rekrutan termahal sepanjang masa. Sayangnya, pada awalnya semuanya tidak berjalan sesuai rencana. Mulai dari citera di pertandingan keempatnya, hingga dimainkan di luar posisinya. Dan di atas semua itu, Tottenham mengalami masa-masa sulit, dengan hanya meraih satu kemenangan dalam 10 pertandingan pertamanya. Hal ini membuat banyak orang mempertanyakan bakatnya. Namun setelah kedatangan hari Redknapp, semuanya berubah. Pelatih baru ini jatuh cinta padanya. Membangun tim di sekelilingnya, yang secara instan membalikkan performa mereka, yang kini maju ke 10 pertandingan dengan hanya satu kali kalah. Musim berikutnya, meskipun mengalami patah kaki, ia tampil semakin mengesankan, dengan Redknapp mengatakan, ia adalah seorang pemain idaman, berlatih tanpa lelah, dan tidak pernah mengeluh. Dia bisa masuk ke dimanapun di empat besar. Pada titik ini, Modric mulai menunjukkan sisi dirinya yang lebih kontroversial. Mencoba memaksakan transfer ke Chelsea. Pertama melalui pernyataan publik, dan kemudian secara harfiah menolak untuk bermain di pertandingan liga pertama musim ini. Namun tetap saja Tottenham menolak setiap tawaran, memaksanya untuk tetap tinggal satu tahun lagi. Sayangnya, drama tersebut membuatnya menjalani musim yang lebih bersahaja. Dan pada akhirnya, ia malah pindah ke Real Madrid dengan harga 30 juta pound sterling. 10 juta pound sterling lebih murah dari yang ditawarkan oleh Chelsea. Terlepas dari itu, sekali lagi dia akan berjuang di klub barunya. Mourinho telah memimpin Real melalui beberapa masa-masa yang menyenangkan. Tetapi pada saat itu ruangkan diberantakan. Perkelahian tampaknya terjadi setiap minggu. Dan dengan lini tengah yang solid yang terdiri dari Sami Khedira, Mesut Ozil, dan Sabi Alonso, tidak ada tempat untuk modrik. Yang sekali lagi membuatnya dimainkan di luar posisinya. Saat ia menyaksikan klubnya berada 16 poin di bawah Barcelona, saat akhir tahun tiba dan dengan setiap surat kabar mencari seseorang untuk disalahkan, berkat harganya yang relatif mahal dan torehannya yang tidak mengesankan dengan hanya mencetak satu gol dan satu asis, harian marga menyebut modrik sebagai rekrutan terburuk musim ini. Pada paruh kedua musim, modrik mengambil alih perang penting. Memberikan asis pada gol kemenangan di El Clasico. Mencetak gol kemenangan saat mereka mengalahkan Manchester United di Liga Champions, dan secara keseluruhan, ia menjadi salah satu pemain terbaik dan paling konsisten dalam tim. Yang menjadi semakin penting dengan kedatangan Carlo Ancelotti. Dengan modrik melakukan lompatan dari sekedar pemain kunci menjadi pemain yang meninggalkan jejak dalam sejarah klub. Menjadi salah satu pemain yang paling menonjol dalam Ladesima bersejarah. Bahkan memberikan asis pada gol yang menentukan dalam laga final. Akan tetapi, modrik tidak masuk dalam nominasi Ballon d'Or. Dan setelah mengawali musim berikutnya dengan ceterah hamstring yang membuatnya harus absen selama 4 bulan, tahun 2015 tidak akan menjadi tahunnya. Meskipun tahun ini merupakan tahun yang membuat pengaruhnya sangat jelas bagi semua orang. Karena tanpa dirinya, Real tidak akan meraih satu titel pun. Namun, akan ada hikmahnya. Karena hasil yang buruk pada akhirnya berujung pada kedatangan Zinedine Zidane. Kita tidak akan membahas Benitez. Kedatangan Zidane telah membentuk salah satu tim paling dominan dalam sepak bola modern. Memenangkan Liga Champions di tahun pertama, dengan Zidane mendeskripsikan modrik sebagai penguasa permainan. Penghubung yang membuat tim ini menjadi mungkin. Puji yang pada akhirnya akan memberinya nominasi Ballon d'Or pertamanya. Meskipun ia hanya mendapatkan satu poin. Namun, jangan khawatir karena pada musim berikutnya, Liga Champions kedua akan datang. Kali ini dengan sebuah asis di partai final. Yang tidak hanya membawanya finish di peringkat kelima, namun juga memberinya penghargaan sebagai pemain terbaik UEFA. Setelah dua tahun penuh dengan konsistensi yang luar biasa. Dengan modrik yang memaksa dirinya untuk masuk ke dalam perdebatan pemain terbaik dunia, pada tahun 2018, para pemain bintang mulai bersatu dan ia menjalani tahun yang tak terlupakan. Dan secucurnya, tahun yang sangat kontroversial. Tepat sebelum turnamen dimulai, modrik mengambil alih perhatian. Memenangkan bola emas untuk pemain terbaik di turnamen saat Real memenangkan piala dunia antar klub. Sebelum melaju ke babak sistem gugur Liga Champions yang membuat mereka memenangkan semuanya untuk ketiga kalinya secara beruntut. Dan akhirnya bergabung dengan Kroasia di piala dunia 2018. Sebuah prestasi yang luar biasa. Namun sebelum itu, serangga yang keputusan selama lebih dari satu dekade memuncak pada satu titik terendahnya. Masih ingat dengan Mamik, agen yang memberikan kesempatan kepada modrik di Zagreb bahkan sebelum ia sempat melihatnya bermain, Mamik akhirnya menjadi salah satu tokoh sepak bola utama di Kroasia. Dan akhirnya menjadi direktur eksekutif di Namo. Namun untuk sampai ke sana, dia melakukan hampir semua hal. Mulai dari bisnis gelap selama perang, menipu para pemain muda dengan kontrak yang tidak kenal ampun, membuat ancaman pembunuhan terhadap jurnalis yang menentangnya, hingga pengaturan skor, penggelapan pajak dan suap. Dia menjadi salah satu orang yang paling dicari dan paling dibenci di Kroasia. Dan pada tahun 2018, setelah selamat dari upaya pembunuhan, polisi akhirnya mengejarnya dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Tetapi sebelum mereka berhasil menangkapnya, dia melarikan diri dari negara itu. Namun apa hubungannya dengan modrik? Transfer ke Tottenham merupakan salah satu kesepakatan curangnya. Dengan mendapatkan bonus transfer secara tiba-tiba, memaksa Dinamo untuk membayar dirinya dan modrik sebesar 10 juta euro. Dan modrik pada awalnya muncul di depan publik mengecam semua yang telah ia lakukan. Namun ketika waktu untuk berbicara di pengadilan telah tiba, ia menarik kembali semua pernyataan yang telah ia buat. Yang mana hal tersebut sudah terlihat buruk, namun menjadi jauh lebih buruk ketika Mamik akhirnya dicatui hukuman untuk selamanya. Dengan modrik didakwa melakukan sumpah palsu dan menghadapi persidangan, dengan potensi hukuman hingga 5 tahun penjara jika ia terbukti bersalah. Dan kenapa ia memutuskan untuk berbohong di depan pengadilan tampaknya tidak jelas. Tetapi setelah berbaris di samping Mamik, modrik menjadi kekecewaan di seluruh negeri. Ada suara-suara sumbang di sekelilingnya. Toko-toko masyarakat yang berbicara menentangnya. Dan bahkan ada yang membuat grafiti besar di hotel tempat dia dibesarkan. Dengan tulisan, Modrik adalah budak Mamik. Terancam hukuman 5 tahun penjara dan dengan seluruh negara menentangnya, tidak ada yang mengira bahwa modrik memiliki peluang untuk tampil di piala dunia. Saat turnamen dimulai, ia langsung mengambil alih. Dinobatkan sebagai pemain terbaik penyisian grup saat ia membawa Kurasia memuncaki grup piala dunia untuk pertama kalinya dalam sejarah mereka. Di babak 16 besar, meskipun ia gagal mengeksekusi penalti di menit-menit akhir, Kurasia tetap melaju dan kemudian penampilannya yang luar biasa saat menghadapi Rusia dan Inggris membantu mereka mencapai final piala dunia mereka di mana Kurasia akhirnya tumbang. Kalah dengan skor 4-2 dari Prancis. Dengan penampilan luar biasa lainnya dari modrik yang mengukuhkan posisinya sebagai pemain terbaik turnamen ini dan membawanya meraih bola emas. Ketika ia kembali ke kampung halamanya setelah turnamen berakhir, ada puluhan ribu orang yang menunggu. Dalam satu minggu modrik telah menembus kekecewaan selama berbulan-bulan. Dan setelah beberapa penampilan luar biasa bersama Real Madrid, termasuk satu gol dan satu asis di final piala dunia antar klub. Ketika bulan Desember tiba, bulan ini menjadi bulan terhebat dalam hidup modrik. Pertama-tama, karena semua tuduhan terhadapnya telah dicabut. Dan yang kedua, karena setelah 10 tahun dominasi Ronaldo dan Messi, modrik menjadi pemain pertama yang memenangkan Ballon d'Or. Itu adalah hal yang kontroversial. Dan saya yakin banyak dari kalian yang akan menunjukkan hal itu dalam komentar. Tetapi bagaimanapun juga, bukan itu yang menjadi inti dari video ini. Poin tersebut dirangkum dengan baik dalam kutipan berikut oleh modrik sendiri. Dengan setiap pencapaian, kenangan perang, masa kecil saya muncul di benak saya. Saya memikirkannya, kakek saya, sulit rasanya, mengetahui bahwa ia tidak sempat melihat apa yang saya raih. Namun, pada musim berikutnya, mungkin karena kepergian CR7 dan Sida, Real sangat kesulitan dan setelah kalah dua kali dari Barcelona, tersingkir dari Liga Champions dan Copa del Rey hanya dalam waktu satu minggu. Modrik kemudian menyebutnya sebagai masa-masa tersulit dalam karirnya. Terlepas dari itu, meskipun ada yang mengatakan bahwa ia sudah terlalu tua. Ia bangkit kembali dalam dua tahun berikutnya, dan pada akhirnya melawan segala rintangan. Tampil luar biasa pada usia 36 tahun dan menjadi salah satu pemen utama dalam perjalanan Real Madrid yang luar biasa di Liga Champions. Bangkit dari ketertinggalan pada tiga laga sebelum final, dan pada akhirnya memenangkan kelar kelima dalam karirnya. Kini Santerbreder kabar jika Real tidak akan memperpanjang kontraknya. Kita semua tentu berharap agar ia diberi kesempatan untuk dapat pensiun di klub tersebut. Sekian cerita kali ini. Silahkan like, komen, dan bagikan videonya jika menurut kalian itu layak. Jangan lupa untuk subscribe. Sampai jumpa minggu depan.